Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan lanjutkan Marga Master pada Sinopel bagian 1425 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah simpat lagi nih video videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Seorang ahli Tianjun yang sangat kuat dan kamu ingin menjilat pantat keturunan dari binatang buah sekilin Ini benar-benar memalukan, mengapa repot-repot kata Qin Chen yang menggelengkan kepalanya dan terus menghina Begitu kata-kata ini keluar semua orang di tempat kejadian langsung terkejut Siapa yang dibicarakan oleh Qin Chen, apakah itu pengheran kilin? Mengapa pengheran kilin disamakan dengan keturunan dari binatang buas? Bukankah anak itu sedang memarahi pendiri kerajaan kilin? Mendesis pada saat ini semua orang menjadi gila dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar Anak ini sangat gila sekali, apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Ini adalah kejahatan yang sangat serius Mendengar itu pupil mata pengheran kilin menyusut dan dia tidak bisa lagi untuk tetap tenang Karena ada niat membunuh yang mencengangkan yang melewati kekedalaman matanya Namun Qin Chen terlihat tidak peduli sama sekali dengan suasana di sekitarnya Qin Chen hanya melihat pola diwa kehampan dengan santai Apakah hanya ini yang kamu miliki? Gunakan cara apapun yang kamu miliki Karena jika tidak, nanti tidak akan ada peluang bagi anda untuk menampilkannya Kata Qin Chen Meskipun Qin Chen sedang berbicara dengan Master Mo Dia bahkan tidak melihat ke arah Tuan Mo sama sekali Seolah-olah Master Mo di depannya itu hanyalah seekor badut Dan pengabayan seperti inilah rasa jijik yang terpancar dari tulangnya yang membuat Master Mo semakin marah Dia adalah seorang ahli kuat dari klan kegelapan kapan dia pernah dihina seperti ini Master Mo menjadi pucar karena marah mendengar kata-kata ini Dia berteriak dengan keras dan aura kegelapan yang mengepul naik ke langit Sebuah monumen pedang yang patah muncul dari tubuhnya Ketika monumen pedang yang patah itu naik ke langit itu langsung berubah menjadi raksasa gunung besar Ini adalah harta karun milik Master Mo yang paling kuat bernama Monumen Pemakan Pedang Monumen Pemakan Pedang ini diperoleh Master Mo dari daerah terlarang di tanah lelur kegelapan Itu adalah senjata lelur klan kegelapan di jaman kuno Itu baru saja dipatahkan dan direndam dengan kekuatan kegelapan untuk bisa membentuk pedang prasasti Ini adalah kartu holnya yang sebenarnya Terjadilah ledakan yang keras dan dunia muncul dari Monumen Pemakan Pedang yang rusak itu Seolah-olah ada iblis yang tinggal di dalamnya dan seberkas cahaya iblis muncul dari Monumen Pemakan Pedang Monumen Peledakan Pedang Seorang pria kuat melihat Mo tua memajang Monumen Peledakan Pedang dan seorang lelaki tua itu berkata dengan penuh omosi Mo tua itu sebenarnya mengeluarkan Monumen Peledakan Pedang Legenda mengatakan bahwa Monumen Peledakan Pedang ini adalah karya dari makhluk supreme tertentu Senjata ajaib beluhur bertempur di alam semesta ini dan melahap banyak dari mereka Kehidupan orang berkuasa di alam semesta dikatakan bahwa Monumen Pemakan Pedang ini dapat menekan orang yang saat berkuasa ketika masih utuh seperti sebelumnya Bahkan jika itu sekarang rusak, tetapi itu pasti bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa Banyak orang yang melihatnya terkejut dan merasa jiwa mereka sangat terketekan Sebab latar belakang Monumen Pemakan Pedang ini sangat besar dan sungguh menakutkan Di dunia yang berkembang di dalam Monumen Pedang Samar-Samar terlihat tumpukan mayat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya Rumor mengatakan bahwa itu adalah para master yang tak terhitung jumlahnya yang terbunuh di alam semesta ini Kamu bajingan mati Kata Master Mod yang meraung Monumen Pemakan Pedang seperti Monumen Tongtian Kuno yang menutupi seluruh puncak Tongtian Ketika Monumen Pemakan Pedang dirobohkan Ribuan, bintang meraung dan satu monumen benar-benar membawa kekuatan bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menabrah kincen Senjata harta karun yang mendominasi ditembakan suara menderut terus-menerus berlanjut dan kekosongan terus-menerus hancur Jika puncak Tongtian ditembakan dengan Monumen ini Jika tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya Mungkin itu akan mancurkan seluruh poncak Tongtian menjadi berkeping-keping Terlalu kuat Melihat prasasti pemakan pedang milik Master Mo Banyak orang segera tergerak olehnya dan mundur dari Arah dekat Master Mo untuk menghindari Dampak Monumen Pemakan Pedang itu Saya kemudian melihat jiwa dan sari darah membarak dari tubuh Master Mo Karena Monumen Pemakan Pedang ini terlalu kuat dan dengan basis kultipasi Master Mo Ia hanya dapat mengaktifkannya dengan membakar dirinya sendiri Ini adalah senjata iblis yang dapat menelan darah dan jiwa penggunanya Dan tuar Dengan suara ledakan yang keras Prasasti pemakan pedang besar itu menghantam Kinchen Dan saat prasasti pemakan pedang besar itu hendak mengenai Kinchen Tiba-tiba ada suara mendengung dan tiba-tiba caya hitam menyala Dan seorang ahli Tianjun tiba-tiba muncul di samping Kinchen Seorang ahli Tianjun ini memiliki tongkat gelap yang layu di tangan kanannya Dan itu akan memukul Kinchen dengan keras Ku So Weng Mengapa dia mengambil tindakan? Kerumunan berseru lagi mata mereka melebar Pria tua yang mengambil tindakan secara diam-diam itu bernama Ku So Weng Namun karena mimin sulit untuk menyebutkan namanya kita panggil saja Master Ku So Master Ku So itu adalah master terkenali benua Heyu ini Dia selalu didasarkan kepada serangan diam-diam Dan banyak master yang telah mati karena serangan diam-diamnya Dari segi kekuatan Master Ku So tidak lebih lemah daripada Master Mo Namun dari segi ketenaran dia jauh lebih baik daripada Master Mo Karena master Ku So berperilaku tidak menentu Dia selalu sangat sombong dan terkenal kejam Dan ada banyak sekali master yang telah diserang olehnya Dia bisa dianggap sebagai orang yang bau Dan banyak orang terlumalas untuk berhubungan dengan master Ku So ini Apalagi tidak pernah ada hubungan apapun antara master Ku So dan master Mo Tetapi kenapa sekarang master Ku So tiba-tiba mengambil tindakan Di saat master Mo juga mengambil tindakan Hati banyak orang segera tergerak dan mereka tampak berpikir ketika Kemudian melihat pangeran Kilin Karena dikabarkan bahwa master Ku So dan kerajaan Kilin memiliki beberapa hubungan Mungkinkah master Ku So juga berada di bawah instruksi pangeran Kilin Namun itu bukan tidak mungkin Karena pangeran Kilin pastilah ingin sangat anak ini mati Awalnya semua orang sudah sangat ketakutan ketika master Mo menggunakan monumen pemakan pedang Namun tidak disangka bahkan master Ku So pun mengambil tindakan saat ini Bukankah pangeran Kilin terlalu takut dibenci oleh nona Sikong Lagi pula dua master hebat diam-diam menyerang seorang junior muda Ngomong-ngomong itu memang tidak terlalu terhormat Namun pikiran semua orang tiba-tiba tergerak dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa Selama pangeran Kilin tidak mengakui bahwa pihak lain ada hubungannya dengan dia Lalu siapa yang bisa yakin bahwa master Ku So dan master Mo Diperintahkan oleh pangeran Kilin untuk menyerang bocah itu Di tengah lamunan semua orang tua master Ku So itu muncul di belakang Kinchen Sebuah tanda gelap muncul di tongkat hitam layu di tangannya Dan dia menusuk bagian belakang jantung Kinchen Hati-hati kata Pai Epil dia berteriak kaget dan buru-buru berseru Pri Shen Wang saat ini juga ketakutan setengah mati dan dia juga berteriak Tetapi kecepatan lawan terlalu cepat dan aura lawan terlalu menakutkan Dan mereka bahkan tidak dapat membantu Kinchen Karena jika mereka berani melangkah maju untuk menghentikannya Bahkan hembusan napasnya saja itu dapat dengan mudah memusnahkan mereka Namun pada saat kritis ini Pri Shen Wang menggertakan giginya dan dia Memaksakan dirinya untuk bergegas maju untuk menghentikan tongkat Yang dilayangkan oleh master Ku So itu Karena dia tahu bahwa begitu Kinchen meninggal Maka dia juga tidak akan bisa lolos dari kematian Dan jika dia bisa menghentikan Kinchen sedikitpun Mungkin itu bisa membuat Kinchen sedikit lega Dan Kinchen bisa menahannya Tetapi ketika dia mendekati tongkat yang layu itu Aura menakutkan pada tongkat yang layu itu telah membuatnya terlempar Dengan tingkat kultipasinya Pri Shen Wang bahkan tidak bisa mendekati tongkat yang layu itu Untuk memblokirnya untuk Kinchen Anak ini pasti akan mati Melihat monumen pemakan pedang dari master Mo Telah menerjang ke arah Kinchen Dan master Ku So juga tiba-tiba menyerang dan membunuh Kinchen dari belakang Semua orang saat ini mengira bahwa Kinchen pasti sudah mati Kemudian terjadilah ledakan Pada saat ini Monumen pemakan pedang melayang Dan tongkat layu milik master Ku So juga Menusuh ke bagian belakang punggung Kinchen Pada saat ini semua orang mengira bahwa Kinchen sudah mati Pri Shen Wang dan yang lainnya juga sangat ketakutan Sehingga wajah mereka menjadi pucat dan hampir pingsan Namun saat ini sangat sunyi Ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas Mata mereka terbuka lebar dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka Karena pada saat ini Kinchen terlihat memegang Pri Shen Wang di satu tangan Dan Kinchen dengan mudah mengambil perasasti pemakan pedang dengan tangan lainnya Perasasti pemakan pedang yang sangat besar itu dengan mudah dipegang oleh Kinchen Dan tongkat layu milik lelaki tua itu juga tidak bisa menembus tubuh Kinchen sama sekali Hah apakah ini seranganmu kenapa kamu tidak memiliki kekuatan apapun Kata Kinchen dia berbalik dan melirik master Ku So dan dia berkata sambil tersenyum Master Ku So yang awalnya gembira dia tiba-tiba dibuat ketakutan oleh Kinchen Pada saat ini dia menemukan bahwa Tongkat master Ku So itu tidak bisa menembus tubuh Kinchen sama sekali Ketika dia bahkan tidak dapat menembus pertahanan Kinchen sama sekali Dan tongkatnya itu benar-benar diblokit dengan sangat mudah Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini master Ku So akhirnya mengalami teror yang belum pernah terjadi sebelumnya Di sisi lain master Mo juga kaget dan terpana Dia berusaha sekolah tanaga menyerang monumen pemakan pedang itu Namun Kinchen tetap saja dapat memblokirnya Inilah ketenaran yang pernah digunakan oleh lurkelan kegelapan dan yang lainnya Senjata harta karun yang bisa diaktifkan hanya dengan membakar darah dirinya sendiri Bagaimana itu bisa ditahan dengan begitu mudahnya oleh pihak lain? Yah harta karun ini cukup menarik Kata Kinchen seraya memegang monumen pemakan pedang di tangannya Dan dia berkata sambil tertawa Tapi tidak ada yang bisa melihat dinginnya mata Kinchen Karena Kinchen bisa merasakan darah umat manusia Dan sisa-sisa ras manusia yang tak terhitung jumlahnya Yang tertindas dari prasasti pemakan pedang ini Prasasti atau monumen pemakan pedang ini Memang merupakan senjata harta karun kegelapan milik orang kuat dari klan kegelapan kuno Dan master kuat klan kegelapan kuno itu telah menggunakan senjata retak karun ini untuk membunuh banyak master dari umat manusia Sehingga setelah ratusan juta tahun pikiran manusia terkuat dari umat manusia masih ada di dalam senjata ini Itu tidak tersebar bahkan itu berubah menjadi sebuah kebencian Hal ini membuat Kinchen merasa kedinginan dan menatap master kusau dengan dingin Pada saat ini ditatap oleh Kinchen master kusau merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang raksasa dari alam liar Dan dia merasakan kepanikan yang tak ada bisa dari lubuk jiwanya Berengsek! Kata master kusau dia ketakutan di dalam hatinya dia sudah ketakutan dia berbalik dan ingin melarikan diri Hah! Ingin pergi Kinchen mencibir pada saat ini tangan kanan Kinchen yang memegang monumen pemakan pedang tiba-tiba bergerak Dengan suara mendengung Dia dengan paksa merampas monumen pemakan pedang milik master mo itu Seolah-olah itu sedang mengambil pensil dan dia dengan ganasnya Tanah itu bergerak ke arah lelaki tua master kusau yang ingin melarikan diri Dengan suara ledakan master kusau pun dipukul dengan keras oleh monumen pemakan pedang yang besar itu seperti seekor lalat Tanah berlumalan darah dan master kusau terlempar ke tanah Monumen pemakan pedang kembalilah padaku Kata master mo dia berteriak dengan kaget dan juga marah Dia terus menerus membakar dirinya sendiri Dia mengaktifkan aura kegelapan Mencoba mengingat kembali monumen pemakan pedang itu Dan mencoba menarik kembali kendali atas monumen pemakan pedang itu dari Tan Kinchen Namun monumen pemakan pedang di Tan Kinchen hanya bergetar untuk sesaat Sebelum kemudian aura kusus keluar dari tubuh Kinchen Dan dengan keras hubungan antara master mo dan monumen pemakan Pedang itu pun terpupus Mustahil Kata master mo dia sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang menjauh Monumen pemakan pedang itu adalah harta Kelahirannya dia telah memurnikannya dengan esensi darahnya dan memeliharanya dengan nyawanya Tidak mungkin bagi orang luar untuk bisa mengambilnya begitu saja Kalau tidak dia tidak akan mampu melakukannya dengan statusnya saat ini Level kultipasinya yang bisa mengaktifkan monumen pemakan pedang Tetapi sekarang monumen pemakan pedang itu diambil oleh pihak lain hanya dalam satu gerakan Mungkinkah tingkat kultipasi orang di depannya ini beberapa tingkat lebih menakutkan daripada miliknya? Bagaimana ini mungkin? Kata master mo dia benar-benar tidak menyangka Hah apakah ini kartu trukmu? Aku sangat kecewa Kata kincen seraya memandang master mo dengan ringan Sepertinya sangat kecewa dengan kekuatan dari master mo Sekarang setelah kartu trukmu keluar Maka giliranku untuk mengambil tindakan Kata kincen dia terkekeh dengan ekspresinya yang saat tenang Dan melihatnya mengangkat tablet pemakan pedang di tangannya itu Dan kemudian Prasasti pemakan pedang itu langsung menampar ke arah master mo dengan keras dan duar Kincen baru saja menamparakan pedang itu dengan sentai Tetapi ketika monumen pemakan pedang itu dihancurkan langit dan bumi berguncang Jalannya meraung dan taoisme yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke puncak tongtian Dan napas sepertinya menjatuhkan seluruh kegelapan tanah Itu sepertinya diledakan Pada saat ini di tanah lelur kegelapan hukum yang menakutkan melonjak dan menyelimuti puncak tongtian Ini adalah kemampuan perlindungan diri dari tanah lelur kegelapan Yang tidak mengizinkan siapapun merusak lingkungan di sini Namun kekuatan di monumen pemakan pedang ini masihlah sangat menakutkan Ketika sebuah monumen dihantam Master mau merasakan kekuatan bumi yang hancur Kekuatan monumen pemakan pedang ini pasti bisa meruntuhkan bumi Jauh lebih kuat dari kekuatan yang meledakan kehidupannya yang terbakar Di saat monumen pemakan pedang itu ada di tangannya sebelumnya Dan pihak lain itu benar-benar Menginduksi monumen pemakan pedang dan menginduksinya juga lebih kuat dari dirinya Saat ini Kinchen menampar monumen pemakan pedang seperti miliaran bintang gelap yang menekan dewa bis kematian Dan itu sangat menakuti Master mau sehingga dia hampir kehilangan akalnya Master mau merauh dengan liar dan senjata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuhnya Senjata-senjata ini tersedia di semua tingkatan dan merupakan harta terakhirnya Dalam menghadapi hidup dan mati Master mau tidak terlalu peduli Dan dia mengorbankan semua harta Bintang-bintang gelap di atas sembilan langit bergoyang di bawah hantaman ini tampaknya bahkan langit pun terbuncang Dengan hantaman dari monumen pemakan pedang Semua barang harta karun milik Master mau pun seketika hancur Monumen pemakan pedang dengan kekuatan mengerikan Tetapi itu semuanya runtuh Di bawah dari serangan Kinchen Namun faktanya bahkan jika Master mau mengaktifkan semua harta karun miliknya Dia tetap saja tidak akan dapat menahan satu pukulan pun dari Kinchen Dengan keras Master mau pun terbuncang Dia memuntahkan seteguk darah dari sudut mulutnya sebelum kemudian jatuh dengan keras ke tanah Wajah Master mau menjadi pucat di bawah pukulan ini Jika tidak banyak harta yang melindunginya Dia pasti akan berubah menjadi kabut darah Saat ini Master mau dalam keadaan kebingungan dan kepanikan Dia tahu bahwa dia telah menyinggung seorang yang salah Dia tidak berani berpikir terlalu banyak Dia kemudian berbalik dan ingin melerikan diri Dia benar-benar ingin kabur dari sini Di saat Master mau melerikan diri Kinchen langsung mengangkat tangan kanannya Seketika Master mau merasakan kekosongan di depannya tiba-tiba mengeras Dia memukul kekosongan itu dengan keras Dia langsung pusing dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah lagi Kamu ingin pergi? Sudahkah kamu bertanya kepadaku? Kata Kinchen dia berkata dengan tenang Bukankah kamu sebelumnya ingin membunuhku? Tetapi sekarang kenapa kamu ingin melerikan diri? Di mana? Otoritasmu yang tinggi sebelumnya itu? Kata Kinchen Mendengar itu Master mau menjadi pucat dan dia berteriak dengan cemas Temanku, tolong dengarkan penjelasanku sebelumnya jadi Namun Kinchen tidak repot-repot mendengarkan ocehan Master mau sama sekali Dan Kinchen langsung mengambil gambar prasasti pemakan pedang ditanya lagi Dan prasasti pemakan pedang itu berubah menjadi aliran cahaya sebelum kemudian jatuh dengan keras Master mau menjadi pucat dia berbalik dan lari Dia tidak ragu-ragu untuk membakar nyawanya sendiri untuk bisa melerikan diri dengan cepat Tetapi tidak peduli seberapa cepat dia Dia tetap saja terkena oleh serangan Kinchen Yang mulia, tolong selamatkan saya Kata Master mau dia berteriak dengan ngeri kepada Pangeran Kilin di kejauhan Namun kemudian terdengar suara Duar Dia hanya mengucapkan setengah dari kata-katanya Namun terlihat monumen pemakan pedang telah menampar tubuhnya dengan keras Nasib Master mau bahkan lebih buruk daripada nasib lelaki tua yang layu sebelumnya Monumen pemakan pedang yang mengerikan itu menghantamnya dengan kuat Dan segera mengubahnya menjadi kabut darah bahkan tanpa meninggalkan tulang sedikit pun Kemudian dengan suara mendengung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan lonjak dari monumen pemakan pedang Dan pada saat yang sama itu langsung menelan jiwa dari Master mau Mengubahnya menjadi hantu yang ganas sebelum kemudian menghilang Pemandangan ini membuat semua orang menjadi pucat dan hampir semua orang di lapangan tampak ngeri Dari segi kekuatan hampir 90% Para Master jenis hadir tidak sekuat Seperti Master Kusow dan juga Master Mo Namun sekarang bahkan Master Kusow dan Master Mo Langsung mengalami nasib buruk seperti itu Bisa dibayangkan keganasan kincen Ada pun sisa Master yang setingkat dengan Master Mo Meski mereka memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah daripada Master Mo Bahkan ada juga yang lebih baik daripada Master Mo Namun anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Master Mo Dia hampir seperti semut di tahan kincen itu terbunuh dalam satu gerakan Bahkan jika mereka lebih kuat daripada Master Mo Mereka akan sangat terbatas jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan kincen Kelompok orang ini sangat ketakutan sehingga mereka tersentak dan membuat tulang punggung mereka merinding Pria di depan mereka ini agak terlalu galak Dia menampar Master Mo sampai mati seperti menampar seekor lalat Betapa kejamnya itu